Intro Hai hai hai, kita lanjut ya, let's go Liana meringkuk ketakutan di sisi kanan jalan raya Posisi tubuh membelakangi jalan Cahaya remang-remang berasal dari sinar rembulan malam Dan bintang yang bertaburan di langit luas Hawa dingin menusuk tulang Kedua lengan Liana mengatup kuat ke tubuh Sekujur tubuh gemetar kedinginan Bercampur takut atas kejadian yang telah dialaminya Perlahan lelaki tersebut mendekati Liana Tak lama menjabatkan tangan ke arah Liana Liana hanya memandang sejenak Kemudian membuang muka Tidak mengacuhkan kehadiran lelaki yang menutupi wajah Dengan masker Wajah samar Tidak begitu jelas karena suasana malam Tiba-tiba lelaki tersebut Meraih bahu Liana Dengan kedua tangannya Menuntun Liana untuk bangkit Siapa kau? Tanya Liana yang masih dihantui Rasa takut dan was-was Refleks Raihan membuka topi dan penutup wajahnya Kamu Bagaimana Ucapan Liana terputus Raihan tiba-tiba mendekat kuat tubuhnya Seharusnya aku yang bertanya Apa yang kau lakukan di tempat sesunyi ini? Tanya Raihan menatap neutral Liana Dalam cahaya remang-remang Terpampang wajah sangat mencemaskan Liana Refleks Liana bergegas Menepis pelukan Lalu mendorong kuat Tubuh Raihan Liana melangkahkan kaki Dua langkah Menjauh dari Raihan Apa yang kau lakukan kesini? Tanya Liana lagi Menundukkan wajah Tidak memandang Sekilas pun ke arah Raihan Hmm Raihan bergumam Melihat gelagat Liana Yang berusaha menghindarinya Aku ingin mengunjungi ibuku Kebetulan melewati jalan ini Aku melihat kejadian itu Lalu memberhentikan mobil Namun Siapa sangka Kebetulan wanita itu adalah kamu Inikah yang dikatakan hubungan? Ataukah hanya kebetulan? Tanya Raihan mengukir senyum simpul Tak lama Tak ada jawaban Yang keluar dari mulut Liana Masih menundukkan wajah Raihan membuka jaketnya Lalu mendaratkan ke pundak Liana Menutupi bahu Liana Liana berdiam diri Tidak mengeluarkan sepatah kata pun Duduk menatap lurus ke depan Sementara darah hidung Masih mengalir Mengotori bagian bawah hidungnya Bekas tamparan yang memerah Terlihat jelas di pipi Liana 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 Kedua kelopak mata telah mengatuk Raihan membuka kotak safety Mengeluarkan antibiotik dan kapas Berlahan membersihkan Menyeka darah yang masih basah Menempel di bagian bawah hidung Liana Lalu mengolesi obat luka Liana sedikit terusik Terbangun dari tidurnya Refleks memegang lengan Raihan Sudahlah, aku tidak apa-apa Ucap Liana bersamaan Menepis tangan Raihan Tanganmu panas sekali Apakah kamu demam? Tanya Raihan lagi menatap Liana Tidak Jawab Liana menggelengkan kepala Tolong antarkan aku ke vila indah Ucap Liana Yang terlihat kelelahan Dan mengantuk berat Rio membelai Keniliana Yang dibalut kain kompres Tubuh terbaring lemas Di atas ranjang Suhu tubuh tidak stabil Menjigil kedinginan Terkadang panas tinggi Han, aku sekarang libur Han, aku sekarang libur Kau handle perusahaan Lalu memainkan Lalu memainkan jari jemarinya Di pipi Liana Tak lama mengecup kening istrinya itu Lepaskan Lepaskan Tolong Mama 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 Refleks Liana memuka mata Tersadar dari mimpi buruk Yang mengusik tidur lenanya Keringat dingin Membasahi Sekujur tubuh Kamu bermimpi buruk Tanya Rio Merabah leher Liana Yang telah basah Kuyuk Oleh keringat dingin Kamu demam Suhu tubuhmu Tidak stabil Aku telah Menghubungi dokter Pribadiku Sebentar lagi Sampai disini Jelas Rio Bersamaan Merabah selimut Menyelimuti Tubuh Liana Tidak ada sahutan Dari mulut Liana Bibir sedikit memucat Wajah memerah Bekas memer kebiruan Begitu jelas Di pipi putih Liana Aku hanya kelelahan Tidak perlu memanggil dokter Ucap Liana Tiba-tiba Bersuara pelan Berusaha Menutupi kejadian Yang dialaminya Kepada Rio Tak lama Terdengar Bunyi ketukan pintu Pelayan Membuka pintu kamar Didapati Seorang dokter Pria Parubaya Telah berdiri Di depan pintu Silahkan masuk dok Ucap Rio Dokter tersebut Tersenyum Lalu menjabat Tangan Rio Yang duduk Di sisi ranjang Tempat Liana Berbaring Apakah kamu Dokter Mengalihkan Pertanyaannya Setelah Mendapatkan Bahasa Insyarat Dari Liana Dengan melebarkan Kelopak mata Lalu Menggeleng-gelengkan Kepala Wajah istrimu Memar Bagian bibir hidung Bengkak Telah Terinfeksi Bakteri Itu Penyebab istrimu Demam Dan juga Masuk angin Aku akan Memberikan Antibiotik Dan Menyentikan Cairan Untuk penambah Stamina Istrimu Dia sangat Kelelahan Perlu Istirahat Yang cukup Jelas Dokter tersebut Tak lama Meninggalkan Liana Dan Rio Rio Merabah pipi Liana Kemudian Menyentuh Hidung Liana Lalu Menekannya Terdengar Suara Rintihan Ringisan Kesakitan Liana Apalagi Yang kau Rahasiakan Dariku Tanya Rio Bernada Datar Mengalihkan Wajah Ke arah Dinding Liana Diam Sejenak Lalu Bangkit Dari Tidurnya Refleks Melingkarkan Kedua Lengan Ketubuh Rio Yang duduk Di sisi Ranjang Maafkan Aku Telah Membuat Kamu Cemas Aku Pergi Terburu-buru Lupa Berpamitan Kepadamu Bisik Liana Bersamaan Membelai Dagu Suaminya Kemudian Menyandarkan Tubuh Kepunggung Rio Katakanlah Kemana Kamu Pergi Apa Yang terjadi Sehingga Pulang Sangat Larut Malam Ucap Rio Berusaha Tegar Sabar Menahan Amarah Hati Kecil Sebenarnya Sangat Sakit Mengetahui Istri Sendiri Pulang Larut Malam Bersama Sang Mantan Jiwa Rio Dipenuhi Api Cemburu Yang Berusaha Dibendung Tidak Ada Jawaban Yang Keluar Dari Mulut Liana Liana Semakin Mempererat Tolukannya Berusaha Menepis Kemarahan Rio Yang Mana Liana Telah Merasakan Detak Jantung Suaminya Tiba-tiba Berdetak Kencang Dan Hembosa Nafas Memburu Menahan Emosi Rio Perlahan Menepis Dekapan Liana Lalu Bangkit Ingin Keluar Dari Kamar Tersebut Tidak Ada Sepatah Katapun Yang Keluar Dari Mulut Rio Liana Bergegas Menyambar Lengan Rio Lalu Menggenggam Dengan Kuat Aku Penasaran Dengan Wanita Yang Telah Menemu Waktu Itu Jadi Aku Mencari Tahu Dimana Keberadaannya Jelas Liana Hmm Hahaha Wanita Refleks Rio Tertawa Histeris Mendengarkan Penjelasan Liana Rio Meraba Amplop Yang Terletak Di Nakas Di Samping Tempat Tidur Lalu Melemparkan Kepangkuan Liana Silahkan Kamu Buka Perintah Rio Berusaha Melerai Api Kemarahan Berlahan Liana Membuka Amplop Dan Mengeluarkan Isinya Empat Lembar Foto Berukuran Sedang Telah Terlihat Kini Liana Terjengang Setelah Melihat Foto Tersebut Kemudian Mengarahkan Pandangan Ke Foto Yang Lainnya Liana Terdiam Memaku Persendian Lemas Seketika Awalnya Aku Tidak Mempercayai Foto Sialan Yang Dikirim Ketempat Tingkalku Ini Aku Menanyakan Kepadahan Tentang Apa Yang Ada Di Foto Itu Namun Aku Ingin Mengetahui Kebenarannya Langsung Dari Mulutmu Namun Kau Berkelah Membohongiku Ucap Rio Tersenyum Hambar Metramata Berbinar Kehadiran Lelaki Itu Telah Menjawab Semua Keraguanku Bahwa Apa Yang Ada Di Foto Itu Benar Benar Terjadi Kan Jawab Bentar Rio Tiba Tiba Mendekatkan Wajahnya Ke Wajah Liana Liana Tengungu Gemetaran Air Mata Membasahi Pipi Tidak Memiliki Keberanian Menjawab Pertanyaan Rio Yang Sedang Emosi Memuncap Hmm Siapa Aku Bagimu Suami Kontrakmu Katakan Bentak Rio Menarik Nafas Panjang Foto Itu Telah Menjawab Semuanya Jika Kau Menginginkan Pacarmu Itu Pergilah Tinggalkan Tempat Ini Aku Tidak Akan Menyulitkan Aku Secepatnya Akan Mengurus Perceraian Dengan Mu Ucap Rio Tenang Bersamaan Berjalan Keluar Dari Kamar Tersebut Liana Bergegas Bangkit Menghalangi Langkah Rio Mendekat Sekuat Tenaga Tubuh Suaminya Yang Dikuasai Api Cemburu Itu Apakah Kau Serius Dengan Ucapan Yang Kau Katakan Tadi Ingin Menceraikan Aku Liana Terisak Mana Janji Kamu Kala Itu Akan Selalu Memilih Diriku Tanya Liana Suara Serak Dada Terasa Sesak Kedua Bola Mata Menatap Sayu Mengeluarkan Cairan Bening Apa Yang Harus Aku Katakan Agar Kau Bisa Mempercaya Tanya Liana Bersamaan Melepaskan Dekapan Memutar Tubuh Membelah Kangirio Refleks Rio Merabah Lenggan Liana Lalu Menyeret Tubuh Liana Kedekapannya Mendaratkan Kecupan Hangat Tepat Di Bibir Liana Tak Lama Merabah Gening Istrinya Dengan Telapak Tangan Yang Telah Bercucuran Keringat Dingin Aku Takut Kehilangan Dirimu Ucap Rio Pelan Rio Kembali Mencium Lembut Gening Liana Malam Itu Menjadi Bukti Bahwa Kau Telah Mempercayai Aku Menjadi Suamimu Kau Telah Menyerahkan Mahkota Berharga Dalam Hidupmu Namun Aku Masih Meragukan Kesetiaanmu Apakah Aku Suami Egois Dan Sangat Berlebihan Bisik Rio Mendekatkan Wajahnya Ke Wajah Liana Liana Terdiam Sejenak Mengusap Air Mata Pintar Pintar Sekali Jika Kau Telah Memahaminya Dan Menyadari Keegoisan Dan Kediktatoranmu Semprot Liana Tiba-tiba Sambil Tersenyum Berusaha Melepaskan Dekapan Rio Rio Merasa Tertantang Oleh Jawaban Membidik Yang Dilonterkan Liana Itu Rio Rio Semakin Memperkuat Dekapannya Lalu Menggiring Liana Keranjang Apakah Kau Tidak Takut Dengan Seranganku Beraninya Menyalakan Api Gairahku Di saat Kau Sedang Sakit Dan Lemes Begini Gertak Rio Sambil Tersenyum Buas Liana Bergegas Menyambar Selimut Membungkus Seluruh Tubuhnya Dengan Selimut Tanpa Terkecuali Menyembunyikan Senyumannya Di bawah Selimut Kau Pertama Kali Bertemu Denganku Selalu Mengejekku Memarahiku Kau Mengatakan Kala itu Aku Telah Membuang Buang Waktumu Sehingga Meetingmu Telat Gara-gara Aku Hah Nyatanya Sekarang Waktuku Dihabiskan Olehmu Kau Telah Mencuri Waktuku Om Liana Di balik Selimut Rio Tersenyum Di jenaka Mendengarkan Ocehan Liana Di balik Selimut Serta Tingkah Menggemaskan Istrinya Rio Tiba-tiba Menggigit Selimut Yang Di bawahnya Tepat Berada Posisi Kucuk Hidung Liana Aduh Sakit Teriak Liana Bergegas Membuka Selimut Memegang Hidungnya Yang sakit Digigit Rio Secepat Mendengarkan Ucap Ryo Menggenggam Kuat Pergelangan Tangan Liana Lepaskan Sakit Teriak Liana Berusaha Melepaskan Cengkraman Tangan Rio Yang Mendarat Di Pergelangan Tangannya Liana Kewalahan Akhirnya Menyerah Kehabisan Tenaga Setelah Berolahraga Malam Barusan Sayang Lepaskan Dong Ucap Liana Lembut Refleks Rio Mendaratkan Kecupan Ringan Di Pipi Liana Bersamaan Melepaskan Cengkramannya Kring Kring Telepon Genggam Rio Tiba-tiba Berdering Tangan Menjamah Telepon Tersebut Yang Terletak Di Atas Nakas Di Samping Kanan Ranjang Siapa Tengah Malam Begini Menelepon Ku Tanya Batin Rio Tak Lama Menjawab Panggilan Tersebut Apa Rio Sontak Kaget Mendengarkan Kabar Dari Si Penelepon Refleks Bangkit Dari Tidurnya Siapa Yang Menelepon Rio Apakah Berita Yang Didapat Rio Sehingga Membuatnya Begitu Kaget Tengah 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 Tengah